Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Apa kabar? Semoga sehat selalu ya. Hari ini, kita akan bahas buah kecil yang punya banyak manfaat, yaitu, strawberry. Siapa sih yang gak suka strawberry? Rasanya manis dan segar, bikin ketagihan. Tapi, tau gak kalau strawberry juga punya banyak manfaat untuk kesehatan? Nah, di video kali ini, kita akan bahas tuntas manfaat strawberry untuk tubuh kita. Jadi, tonton terus sampai habis ya. Teman-teman, strawberry itu kaya akan antioksidan. Antioksidan itu penting banget buat tubuh kita. Antioksidan itu seperti pasukan di tubuh kita yang melawan radikal bebas. Radikal bebas ini jahat, bisa bikin sel-sel di tubuh kita rusak. Kalau sel-selnya rusak, kita bisa gampang sakit. Nah, strawberry punya banyak jenis antioksidan, seperti vitamin C, anthocyanin, dan quercetin. Makanya rajin-rajin makan strawberry ya, biar tubuh kita tetap sehat dan kuat. Buat teman-teman yang ingin punya jantung sehat, coba deh rajin makan strawberry. Soalnya banyak penelitian yang menunjukkan kalau strawberry itu bagus banget buat kesehatan jantung. Di dalam strawberry ada serat, vitamin, dan antioksidan, yang bisa bantu menurunkan kolesterol jahat atau LDL. Nah, kolesterol jahat ini berbahaya, bisa menyumbat pembuluh darah. Gak cuma itu, strawberry juga bisa bantu menurunkan tekanan darah, dan membuat pembuluh darah kita di lebih sehat. Hai, the dish, jangan lupa di strawberry and kiss. Gak cuma buat jantung, strawberry juga bagus banget buat otak kita loh. Serius. Jadi, di dalam strawberry itu ada senyawa anti-inflamasi dan antioksidan, yang bisa bantu jaga kesehatan otak. Nah, kalau otak kita sehat, pasti kerjanya juga makin oke dong. Ada beberapa penelitian yang bilang kalau rajin makan strawberry bisa bikin otak kita tetap encer, meskipun usia udah gak muda lagi. Jadi, buat yang mau punya ingatan kuat dan gak gampang lupa, jangan lupa info on strawberry ya. Buat teman-teman yang punya diabetes atau lagi jaga kadar gula darah, strawberry bisa jadi pilihan buah yang tepat nih. Kenapa? Karena strawberry itu mengandung serat yang cukup tinggi. Nah, serat ini kerjanya seperti pengatur lalu lintas. Dia bisa bantu memperlambat penyerapan gula di dalam darah. Jadi gula darah kita gak langsung naik drastis setelah makan. Makanya, strawberry ini aman banget dimakan buat yang punya diabetes atau yang lagi jaga pola makan. Siapa sih yang gak mau punya kulit sehat dan glowing? Nah, salah satu rahasia kulit sehat itu ternyata ada di strawberry lho. Strawberry itu kaya banget sama vitamin C. Vitamin C ini penting banget buat produksi kolagen di tubuh kita. Kolagen itu seperti lem alami, yang bikin kulit kita tetap kencang dan elastis. Gak cuma itu, antioksidan di dalam strawberry juga bisa bantu lindungi kulit dari bahaya sinar matahari dan polusi. Jadi, makan strawberry itu seperti perawatan kulit dari dalam guys. Punya masalah sama pencernaan? Cobain deh, rajin makan strawberry. Strawberry itu mengandung serat yang cukup tinggi. Nah, serat ini seperti sapu lidi alami buat usus kita. Dia bisa bantu bersihkan usus dari sisa-sisa makanan yang gak kecerna. Jadinya pencernaan kita lancar dan terhindar dari sembelit. Gak cuma itu, serat di dalam strawberry juga bisa bantu jaga keseimbangan bakteri baik di usus kita. Selain vitamin C, strawberry juga punya banyak vitamin dan mineral penting lainnya loh. Ada vitamin K, folat, kalium, sama magnesium. Semua nutrisi ini penting banget buat jaga kesehatan tubuh kita secara keseluruhan. Vitamin K itu penting buat jaga kesehatan tulang. Folat itu penting buat ibu hamil. Kalium sama magnesium penting buat jaga ketekanan darah. Jadi, makan strawberry itu seperti dapet paket lengkap nutrisi deh. Wah, ternyata banyak banget ya manfaat strawberry buat kesehatan kita. Mulai dari jaga kesehatan jantung, otak, kulit, sampai pencernaan. Pokoknya strawberry ini paket lengkap deh. Rasa enak, manfaat banyak. Jadi jangan lupa untuk rajin-rajin makan strawberry ya. Bisa dimakan langsung, dibuat jus, atau dicampur sama yogurt juga enak banget. Terima kasih.